Halo Sobat, jumpa lagi di channel Andri Teknik Nah, di video kali ini saya akan merakit alat untuk mengatasi pompa air yang semburannya luyo yang dikarenakan landasan impellernya sudah terkikis atau gentong ya Nah, kayak gini contohnya, ini sudah terkikis, ini menyebabkan pompa air semburannya kurang kencang Dan di video kali ini saya akan membuat alat supaya keongannya menjadi rata kembali Nah, bagaimana caranya? Langsung saja simak videonya Sobat Nah Sobat, kita siapkan alat-alatnya Alat-alatnya berupa impeller bekas yang sudah tidak terpakai Lem G Gunting Dan juga kikir ini ya Nah Yang terpenting yaitu Bekas mata gerenda potong yang sudah tidak terpakai ya Nah Ini akan saya rakit Untuk alat Perataan keongan Atau alat untuk meratakan keongan yang sudah gentong atau aus Nah, caranya seperti ini Sobat Ini kita kelentek ya Bagian ini kita kelentek Sobat Ada tulisannya WD ini ya Ini kita kelentek ini Kita kelentek seperti ini ya Ini kita buang Lalu kita pasang Bekas mata gerenda ini Pada impeller yang sudah rusak Atau sudah tidak dipakai Kita template-kan seperti ini Sobat Kita paskan tengah Nah, langkah selanjutnya Kita beri lem G Sampai Benar-benar kelet Harus rata Sobat Ini juga harus kita sesuaikan Posisinya Supaya ada di tengah-tengah lubang Nah, kita tetes silim G Kita tetes silim G seperti ini ya Lalu kita tunggu sampai Mengering Kalau dia sudah mengering Nanti dia sudah kelet Sobat Nah, ini kita penak-penak Kayak gini sampai dia kering ya Nah, Sobat Sudah Kering ya ini Ini sudah kering Dan juga sudah kelet Sobat Dan ini Langkah selanjutnya Yaitu kita ratakan Bagian pinggirnya ya Ini kita ratakan Menggunakan gunting Kita gunting saja ya Nah Empuk kok Sobat ini ya Renyah loh Kletak-kletak-kletak Nah Pastikan Pastikan guntingnya Tidak ketul ya Guntingnya harus masih Landep Nah Nah ini Masih kurang bulat ya Ini Harus kita Ratakan sama Seperti Impeller-nya ya Pinggirnya ini harus Sejajar dengan Impeller Nah Seperti ini Sobat Sudah Jadi ya Nah Hasilnya seperti ini Dia bulat sempurna Menyerupai Bulatnya Impeller Sobat Nah Dan alat ini Sudah bisa Dipakai Sobat Nah bagaimana Cukup mudah bukan Cara merakit Alat untuk Meratakan Landasan Impeller Pomp air Seperti ini Caranya ya Dan ini Akan saya Aplikasikan langsung Menggunakan Mesin yang Masih bisa Berputar Nah Sobat Mesinnya Sudah Saya siapkan ya Nah Sebelum kita Gunakan Langkah baiknya Impeller ini Kita Lebarkan dulu Untuk lubang Bagian tengahnya Supaya bisa Masuk Pada as Dengan mudah Kita Lebarkan Menggunakan Kikir Dengan Tujuan Supaya Nanti Lebih mudah Pada saat Proses Meratakan Landasan Impeller Atau Keongan Pompa Air Yang sudah Aus Ini kita Lebarkan Dulu Supaya Dia Masuknya Lebih Mudah Pada as Dinamo Ini Nah Sudah Mudah Ya Nah Dan untuk Penggunaannya Bagaimana Sobat Nah Penggunaannya Yaitu Seperti ini Sobat Kita pasang Dulu Keongannya Pada Bodi Pompa Air Ini Kita Pasang Dulu Lalu Kita Sisi Seti Sobat Dan Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Masukkan Impeller Ke sini Nah Kita Masukkan Dulu Impeller Yang sudah Dimodifikasi Ini Pada As Nah Sudah Masuk Lalu Kita Putar Mesinnya Setelah Itu Kita Siapkan Bering Bekas Ini Kita Taruh Pada Kunci T Nah Seperti Ini Lalu Kita Tekan Pada Impeller Nah Setelah Itu Kita Lihat Keongannya Sobat Kita Lepas Dulu Impeller Nah Ini Sudah Hampir Rata Tapi Masih Kurang Ini Akan Kita Amplas Lagi Menggunakan Impeller Yang Sudah Dimodifikasi Sobat Dulu 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 And Dulu 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 kurang nah kita cek lagi sobat dia sudah rata atau belum kalau belum bisa kita ulang kembali sampai rata kita lihat ladalah sobat keongannya sudah rata sudah kembali seperti baru lagi sobat dan saya jamin semburannya akan menjadi lebih kencang ya dikarenakan landasan impeller pompa air ini sudah kembali rata jadi kita tidak perlu menggunakan mesin bubut atau mesin-mesin yang lain yang meroboh kocek cukup tinggi ya cukup kita gunakan saja impeller bekas yang sudah tidak terpakai ini dan juga kita template bekas mata gerenda potong yang sudah tidak terpakai pula dan hasilnya seperti ini sobat Hai hasilnya mantap loh ya Nah sobat bagaimana cukup mudah bukan caranya untuk mengatasi landasan impeller pompa air yang sudah rusak atau aus dengan cara seperti itu tadi sobat cara sederhana tapi hasilnya maksimal irit modal pula mantap pokoknya nggak usah modal oke oke sementing hasilnya maksimal nah sekian dulu sobat video dari saya semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua oke Hai salam handreteknik Hai 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 hai